Intro Shalom kepada kamu saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada Senang berjumpa dengan saudara hari ini dan saya berharap Saudara semua tetap sehat dengan hati yang dipenuhi sukacita Tentu kita patut mengaturkan rasa syukur kepada Tuhan dan mengalamatkan segala sembah dan puji kita hanya kepada dia Sebab dia senantiasa menyertai serta menopang kita dalam menjalani hari-hari karunianya Safaan firman Tuhan hari ini berada di bawah sorotan tema Percaya dalam ketidakpastian Untuk pembacaan firman Tuhan marilah kita berdoa Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang dan sepanjang masa Sebab karena kasih dan kuasanya kita dimungkinkan untuk kembali menikmati hari karunianya Kita boleh ada bukan karena kita kuat dan kita hebat Tetapi hanya semata-mata oleh karena anugerahnya Dan kami mohon kiranya kuasa roh kudus memampukan kami Untuk mengerti firmanmu hari ini Demi nama Yesus Kristus kami berdoa Amen Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal 4 ayat 18 dan ayat 19a Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga dan percaya Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Demikian banyaknya nanti keturunanmu Imannya tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah Saudara-saudaraku Satu hal yang paling melelahkan dan sekaligus membosankan dalam hidup ini adalah Menunggu Sekalipun realitanya kita hanya duduk tanpa melakukan apa-apa Secara fisik tidak ada tenaga yang terkuras Tetapi tetap saja menunggu itu sangat membosankan Dan kita pun merasa capek untuk melakukannya Apalagi jika kita diminta untuk menunggu sesuatu yang tidak pasti Kapan dan bila mana hal tersebut diwujudkan Menjadi sebuah tanda tanya Mengapa menunggu itu membuat kita merasa lelah dan capek? Ya, karena pekerjaan ini memeras pikiran Dan mengusik perasaan atau emosi Jika hati mulai resah dalam menunggu Pikiran pun menjadi sumpek Maka tubuh ini pun akan meresponnya secara berlebihan Dan kita pun akan merasakan kelelahan yang berlebihan Tetapi bagaimana jika menunggu itu terkait dengan Pemenuhan janji Tuhan Hari-hari kita diwarnai dengan penantian yang penuh harap Menunggu, menunggu Dan terus menunggu Sampai harapan hati terpuaskan Sekarang saya mengajak saudara memposisikan diri pada Abraham Abraham sesungguhnya menunggu dalam ketidakpastian Bahkan dalam kemustahilan Persoalannya ialah Sarah istrinya itu mandul Tapi Tuhan bersabda bahwa ia akan melahirkan anak Lebih dari itu Umur Abraham hampir 100 tahun Yang tentu tubuh atau fisiknya sudah semakin lemah Jika saudara dan saya adalah Abraham Tentu pekerjaan menunggu pemenuhan janji Seperti menanti pepesan kosong Sebab menurut alam pikiran manusia Bukan lagi keturunan yang akan disambut di kalah usia semakin usur Tetapi kematianlah yang akan menjemput Dan disinilah bedanya kita dengan Abraham Sekalipun realita bertolak belakang dengan janji itu Namun ia tetap percaya juga Bacaan kita menegaskan sikap Abraham Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga dan percaya Ya Iman Abraham bukanlah iman yang dibangun dengan hal-hal yang kasat mata Tetapi iman yang terbangun atas dasar kebenaran firman Allah bahwa Bagi Allah tidak ada yang mustahil Dan bagi orang yang percaya Tidak ada yang tidak mungkin Saudara-saudaraku Melalui firman Tuhan hari ini Kita diajak untuk memiliki iman yang sama seperti Abraham Dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan Boleh jadi saat ini saudara sedang menghadapi persoalan yang begitu berat Dan sekarang saudara menunggu kuasa Tuhan melepaskan saudara dari persoalan itu Bisa jadi persoalan yang saudara alami adalah kelemahan tubuh Dan dokter sudah berupaya sedemikian Tetapi kesembuhan itu ternyata semakin jauh Boleh jadi saudara sedang berhadapan dengan persoalan keluarga, pekerjaan Ataukah persoalan anak-anak yang gagal melanjutkan studi Atau mendapat lapangan pekerjaan Hal-hal tersebut membuat saudara mulai merasa lelah menunggu datangnya kelepasan Jika saat ini hati saudara sedang mendakwa keyakinan saudara Bahwa Allah yang saudara sembah tidak lagi peduli pada hidup saudara Saya mengajak saudara Mari, pandanglah Abraham Saudara butuh sedikit waktu untuk bersabar Dan bangunkan keyakinan Bahwa tangan Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang berharap kepadanya Dan inilah yang endak saya tinggalkan buat saudara Jangan risaukan hidup saudara Tetapi risau lah jika iman saudara menjadi lemah karena persoalan Yakinlah kuasa Tuhan jauh lebih besar dari masalah saudara Dan Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi saudara Di tengah situasi yang saudara anggap tidak pasti Selamat menjalani aktivitasmu hari ini Tuhan Yesus memberkatimu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati